Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini, saya bagikan kumpulan template banner atau baliho pengajian sapari dakwah dengan format Corel dan Photoshop yang dapat Anda gunakan dan siap cetak. Tinggal mengganti sesuai dengan tema yang diinginkan. Semua banner yang saya bagikan siap cetak dengan ukuran 2x3 meter saat cetaknya. Pada video tutorial kali ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara memperbesar gambar dengan hasil tidak pecah. Lalu bagaimana cara menghilangkan atau menghapus background. Karena semua foto di sini sudah tanpa background, teman-teman. Dan juga bagaimana cara memberi efek garis pada pinggir foto atau gambar seperti ini. Juga saya jelaskan bagaimana cara menyimpan siap cetak. Karena desain kita menggunakan skala, jadi proses menyimpannya harus dirubah ke ukuran sesungguhnya. Nah bagaimana cara mendapatkan kumpulan template ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutorialidwan.com Buka browser. Lalu teman-teman ketikkan tutorialidwan.com Lalu teman-teman akan menjumpai postingan yang ini. Kumpulan banner Baleho pengajian Separi Dakwah format Corel dan Photoshop. Dibuka saja. Nah di sini saya letakkan link downloadnya teman-teman. Silahkan di-download sesuai dengan kebutuhan. Di bagian bawah. Nah yang pertama itu Baleho Separi Dakwah Habib Alwi. Beliau dari Yaman. Desainnya seperti ini. Lalu link download Corel-nya di sini. Jangan lupa passwordnya ini. Teman-teman buka saja. Saya ambil contoh satu ya. Saya buka. Lalu teman-teman akan diarahkan ke Mega NJ. Nah di sini teman-teman bisa mendownload gratis. Nah lalu teman-teman tinggal unduh saja di sini. Nah untuk ekstraknya teman-teman masukkan passwordnya ini. Ini passwordnya. Dikopi saja. Perhatikan. Hurufnya kecil semua. Lalu font yang saya gunakan ini. Dari masing-masing desain. Saya informasikan jenis font yang saya gunakan. Ini fontnya. Lalu versi Photoshopnya di sini. Link downloadnya. Sebelum teman-teman mendownload. Mohon sedekah alfateah untuk ibu saya. Sumi Abinti Dasuki. Lalu Baleho yang kedua. Ini Habib Hussein. Beliau ini berdomisili di Jakarta ya. Desainnya seperti ini. Link downloadnya di sini. Untuk Corel. Nah untuk desainnya ini. Belum saya buatkan versi Photoshopnya. Pelan-pelan akan saya buatkan. Lalu yang ketiga. Sepadidakwah. Guru Muhammad Hanifur Rahman. Ini beliau dari Martapura, Banjarmasin. Desainnya seperti ini. Link downloadnya di sini. Jangan lupa passwordnya. Perhatikan. Font yang saya gunakan ini. Untuk desain yang ini. Font yang saya gunakan ini. Selanjutnya yang keempat. Safaridakwah Guru Nopal. Bersama Kiai Haji Hussein Naparin. Beliau dari Banjarmasin. Desainnya ini. Baleho-nya. Link download Corel-nya di sini. Font yang saya gunakan ini. Ini juga belum saya buatkan format Photoshopnya. Yang kelima. Sepadidakwah Ustadz Ubaidillah. Ini beliau dari, kalau tidak salah, dari Pari-Pare ya. Sulawesi ya. Ini desainnya. Link download Corel-nya di sini. Ini juga belum saya buatkan, teman-teman. Format Photoshopnya pelan-pelan akan saya buatkan. Silahkan teman-teman kunjungi terus. Tutoriduan.com Lalu yang keenam. Ini Ustadz Arief Habibi Batubara. Beliau dari Sumatera Utara. Ini. Ini Sepadidakwah yang terbaru. Senin 21 Februari. Link Corel-nya ini. Password-nya ini. Font-nya ini. Nah, untuk yang lainnya. Yang ketujuh, delapan, dan sembilan. Ini sudah ada format Corel dan Photoshopnya, teman-teman. Silahkan teman-teman buka saja di sini. Saya buka. Nah, di sini sudah ada format Corel dan Photoshop. Dan cara buatnya juga sudah saya jelaskan. Nah. Nah, di sini. Ini format Corel-nya di sini. Nah, ini format Photoshop-nya di sini. Sudah saya jelaskan. Nah, ini yang terpasangnya. Oke, ya. Seperti itu, ya. Ini ada sembilan. Ada sembilan Baleho. Atau desain Baleho. Untuk Saparidakwah. Nah, itulah teman-teman cara download. Desain banner Baleho. Format Corel dan Photoshop. Nah, sebelum kita mulai. Bagaimana cara memperbesar gambar. Bagaimana cara menghapus background. Dan bagaimana cara menyimpan siap cetak. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya. Untuk tidak mengklik tombol skip. Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, kita akan mulai bagaimana cara memperbesar gambar. Dengan hasil tidak pecah. Karena semua gambar yang saya terima. Itu dikirim melalui WhatsApp. Atau WA. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini. Ini gambar-gambar ini dikirim melalui WhatsApp. Kita akan besarkan teman-teman. Kalau kita menggunakan hasil yang dikirim dari WhatsApp ini langsung. Maka gambarnya kecil. Baik, kita mulai teman-teman. Bagaimana cara memperbesar gambar. Hasil tidak pecah. Di sini kita tidak menggunakan aplikasi ya teman-teman. Di sini kita menggunakan sebuah website. Untuk memperbesar gambar. Nama websitenya adalah bigjpg.com. Seperti ini tampilannya. Untuk penjelasan secara teorinya sudah saya jelaskan di tuturiduan.com. Tinggal teman-teman cari saja kata kuncinya. Memperbesar gambar. Nah, ini cara-caranya teman-teman. Kalau kita buka. Nah, ini cara-caranya. Sampai mendownload. Sampai install aplikasinya. Nah, selanjutnya. Ambil gambar. Ambil gambar. Nah, di sini saya mengambil gambar satu contoh saja. Ini. Ini gambar terakhir yang saya terima. Kita perhatikan dulu sini ukuran gambarnya teman-teman. Ukurannya 188 kilobyte. Kita akan perbesar menjadi dua kali lipat. Beri gambar. Nah, setelah gambar kita masukkan ke aplikasi ini. Lalu teman-teman klik mulailah. Nah, di sini di konfigurasinya. Nah, jenis gambar teman-teman pilih foto. Lalu kita perbesar menjadi 12 kali saja. Untuk versi yang gratis itu hanya dapat diperbesar 4 kali saja. Untuk versi yang berbayar itu bisa diperbesar menjadi 16 kali. Oke, kita akan perbesar dua kali lipat saja ya. Lalu di sini kita pilih paling tinggi. Lalu kita oke. Tunggu sebentar. Proses pembesarannya akan dilakukan. Kalau versi berbayar, proses pembesaran gambarnya akan sangat cepat. Nah, ini sudah. Sudah selesai. Lalu gambar yang kita besarkan, kita unduh. Kita unduh. Kita unduh. Nah, sudah masuk ya. Lalu kita akan lihat. Di sini, di download dia masuknya. Nah, ini teman-teman. Ini saya ganti nama filenya saja. Saya ganti nama filenya menjadi 2 gitu ya. Lalu saya pindahkan ke dalam sini. Oke, kita akan lihat. Ini yang awal, yang belum dibesarkan. Ukurannya 188 dengan dimensinya 720. Dan ini setelah diperbesar 171 dengan dimensinya menjadi besar kan. 1400 dikali 1700. Nah, kalau kita terapkan di desain. Kita akan ambil ya. Kita akan ambil. File Import. Kita ambil. Yang awal dulu, yang ini. Langsung diklik di sini. Segini ukurannya. Ambil lagi. File Import. Yang ini. Klik di sini. Nah, berbeda ya. Ini yang setelah dibesarkan. Ini yang sebelum dibesarkan. Hasilnya. Yang kurang lebih sama lah ya. Oke ya. Nah, itu teman-teman. Bagaimana cara memperbesar gambar dengan cepat dan mudah. Nah, jika teman-teman ingin versi berbayar, bisa lihat di sini harganya. Nah, ini untuk 12 bulan itu 22 dolar. Per bulan gambar yang dapat diperbesar itu 2000 gambar. Wah, sangat banyak sekali ya. Kalau versi yang gratis ini hanya 20. Kecepatan lambat, ini kecepatan diprioritaskan. Lebih cepat saat proses pembesarannya. Kalau untuk 6 bulan, ini hanya 1000. Hanya 1000 gambar. Kalau untuk 2 bulan, hanya 500 gambar per bulannya. Sangat murah sekali ya, teman-teman ya. Itu sekedar informasi. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara menghapus atau menghilangkan background pada foto atau gambar. Kita kembali ke the side. Oke. Saya ambil contoh ini saja. Kita akan zoom di bagian kepala dulu. Buat garis mengelilingi objek foto. Di sini saya menggunakan pen tool. Menggunakan pen tool. Saya zoom. Klik di sini. Klik di sini. Tarik sedikit gini. Oke. Nah, bagaimana untuk merubah arah? Nah, untuk merubah arah garis ini. Kita akan putus di sini. Kita akan hilangkan tanda panahnya ini. Caranya tekan ALT baru klik. Nah, gini. Klik di sini. Klik di sini. Rampalan saja, teman-teman. Kerapian tergantung seleksinya ya. Nah, klik di sini. Tarik begini, teman-teman. Nah, begini. Lalu klik di sini. ALT. Jadi, yang sudut-sudut yang susah diarahkan itu tekan ALT baru di klik saja. Zoom sedikit. Tarik ke sini. Tarik begini. Ke sini. Pelan-pelan saja, teman-teman. Tekan ALT, scroll itu untuk menurunkan atau menaikkan gambar. Gini. Ke sini. Ke sini. Tarik begini. Ke sini lagi. Tarik begini. Pelan-pelan saja. Ke sini. Scroll. Ke sini lagi. Scroll lagi. Scroll sambil menekan tombol ALT, teman-teman. Scroll. Ke sini. Tarik begini. Lalu ke sini. Tarik begini. Ke sini. Ke sini. Ke sini. Tarik begini. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan susah diarahkan. Tekan ALT, klik. Tekan ALT, klik. Begini. Begini. Untuk menggeser layar ke kanan dan ke kiri, tekan Ctrl. Lalu scroll. Scroll. Begini. Kesini lagi. Kesini. Kesini. Tekan ALT, scroll. Lalu ke sini. Lalu ke sini. Lalu ke sini. ALT, scroll. Kesini. Lalu ke sini lagi. Pelan-pelan saja. Selamat menikmati. Oke. Ditemukan lagi di titik awalnya. Nah. Begini teman-teman. Kalau kita perhatikan, kita sudah membuat sebuah garis seperti ini. Nah, selanjutnya kita seleksi garis dan fotonya. Seleksi seperti ini. Mereka akan tampil kelompok shaping seperti ini. Lalu pilih ini. Intercept. Mereka akan menciptakan objek baru dari perpotongan antara foto dan garis. Kalau kita geser fotonya. Seperti ini. Gambar yang sudah tanpa background. Seperti ini. Lalu bagaimana dengan garis ini? Garis ini bisa digunakan untuk membuat garis luarnya. Nah, bagaimana cara penerapannya? Seperti ini bisa digunakan untuk membuat garis luar dari perpotongan antara foto dan garis luar dari perpotongan antara foto. File-nya, file jadinya seperti... Atau kita download dulu deh. Kita download ya. Kita praktikan cara mendownloadnya. Kita praktikan cara mendownloadnya. Nah, ini. Kita download di sini. Oke, saya unduh. Oke, sudah terdownload. Ini kita pindahkan ke sini saja. Lalu kita extract ya. Klik kanan. Extract here. Extract here. Nah, minta password ya. Ketikan www.tutor.riduan.com Lalu di OK. Nah, ini file-nya. Kita buka ya. Nah, ini teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Seperti ini. Nah, kita akan masukkan ya desainnya ya. Saya copy saja. Kita masukkan desainnya. Ctrl V. Kita letakkan di sini, teman-teman. Terlalu besar, kita kecilkan. Oke, seperti ini. Nah, sebelum kita masukkan. Kita akan menambahkan dulu garis. Nah, di luar ini. Di luar fotonya. Seperti desain yang ini. Nah, ini. Ini kan ada garis nih. Di luar fotonya. Bagaimana cara menambahkannya? Oke. Kita akan menambahkan garis. Kalau yang kasusnya seperti ini. Kan sudah ada garisnya. Tinggal ditambahkan saja. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mendapatkan gambar sudah tanpa background. Nah, bagaimana cara menambahkan garisnya? Ini cara menambahkannya. Ini. Kita duplika dulu. Lalu yang ini kita Ctrl B pada keyboard. Ctrl B. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Ctrl B. Ini. Yang paling bawah. Intensity-nya digeser ke kiri. Minus 100. Lalu kita oke. Nah, sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Lalu gambar ini kita convert menjadi pektor. Caranya bagaimana? Di sini. Threads. Lalu pilihnya Quick Threads. Lalu klik ini. Reduit Bitmap. Nah, ini sudah jadi pektor. Ya, ini yang masih formatnya Bitmap. Yang ini kita delete. Yang ini yang sudah jadi pektor kita ambil. Nah, ini tinggal teman-teman ganti garis luarnya. Misalkan warna kuning. Ini warna kuning. Lalu kita hapus warna dalamnya dengan mengklik di sini. Tanda silang. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan ukuran garisnya. Seperti ini. Lalu diposisikan ke sini. Nah. Ada garisnya kan? Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung, sudah saya jelaskan secara teori di sini, teman-teman. Threaduan.com Teman-teman di sini. Ketikan di pencarian. Membuat garis. Nah, ini. Cara membuat garis tepi mengelilingi objek gambar dengan Corel dan Photoshop sudah saya jelaskan di sini. Dibuka saja. Nah, ini cara membuatnya. Ini secara teorinya. Oke, ini yang dengan menggunakan Corel. Lalu ini dengan menggunakan Photoshop. Oke ya? Jelas ya? Oke. Nah, setelah kita buat garis seperti ini. Kalau misalkan garisnya terlalu tebal, bisa kita kurangin di sini. Kurangin menjadi atau jadi 0,5. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan masukkan gambarnya ini. Nah, sebelum kita masukkan, kita grup dulu ya. Jangan lupa di grup dulu. Gambar ini sama garisnya. Atau tadi saya keluarkan dulu deh. Begini deh. Ini saya selesai. Tekan C, tekan E. Kita gabungkan lagi. Lalu di grup. Baru kita masukkan di dalam sini. Nah, cara memasukkannya. Klik kanan. Pilih power clip. Klik di sini. Nah. Sudah masuk ya. Kedalam ya. Oke. Tapi yang kita inginkan masukkan ke dalam objek ini. Bukan objek yang ini. Baru kita klik kanan lagi. Edit power clip. Nah, di sini kita masukkan ke dalam objek ini. Klik kanan. Power clip. Masukkan ke dalam sini. Nah, ini sudah masuk. Lalu klik kanan. Finish. Nah, hasilnya seperti ini yang kita inginkan. Gimana? Mudah bukan? Nah, untuk teks-teks yang lain tinggal diganti sesuai dengan tuan guru dan lokasi di mana acara dilaksanakan. Jadi, seperti itu cara memasukkan gambarnya. Untuk desain ini kan saya kasih garis pinggir nih. Nah, garis pinggir warna putih. Ini tidak saya pullkan menjadi 20x30. Desain ini saya buatnya hanya ukuran 19x29 cm. Nah, jika ingin dipullkan seleksi dulu semua garisnya seperti ini. Jangan lupa digroup. Lalu kita rubah ke ukuran yang full. Jadi 20x30. Nah, ini fullnya. Jadi, saat dicetak full untuk ukuran 2x3 meter. Semua desain yang saya bagikan tidak full ya. Ini tidak full. Ini tidak full. Ini tidak full. Ada pinggiran luarnya. Seperti ini juga tidak full. Tinggal di rubah aja. Dirubah ke ukuran jangan lupa digroup ke ukuran 20x30. 20x30. Nah, seperti ini. Ini fullnya. Sampai di sini jelas ya, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyimpan siap cetak. Cara simpan siap cetak. Pertama, desain diseleksi dulu semua. Jangan lupa digroup. Nah, setelah digroup, pilih menu file. lalu pilih export. Kita akan rubah desainnya ke format jpg atau png. Misalkan saya taruh di sini saja. Saya beri nama cetak. Kita buka. Di cetak. Kita buka folder cetaknya. Lalu shape as tipenya saya pilih jpg. Nah, di sini saya ganti namanya misalkan baleho 2x3 meter dicetak 1 lembar baru MA. Ini kode mata ayam atau dilubangin. Ini kurang A. Sudah seperti ini. Jangan lupa dicentang ini dicentang jika ada desain-desain di luar area kerja. Misalkan di sini ada objek lain, kotak, atau lingkaran, atau apa saja. Ini wajib dicentang di sini. Agar yang terpilih adalah objek yang di dalam area ini saja. Atau di area kerja saja. Lalu di export. Nah, di sini color mode-nya CMYK. Kita menggunakan CMYK karena ingin dicetak. Nah, di sini resolusinya kita menggunakan yang 100 saja dulu. Nah, di sini kita masukkan ukuran sesungguhnya 200 cm itu 2 meter. Lalu kita klik di sini tingginya menyesuaikan. Kita akan lihat hasilnya dengan menggunakan resolusi 100. Nah, ini hasilnya. Ukuran file-nya 16,6 MB. Ini hasilnya. Ini hasil siap cetak dengan ukuran sesungguhnya. hasilnya bagus. Tidak pecah ya. Aman ya. Aman siap cetak. Ini ukurannya 16,6 MB dengan resolusi 100. Kalau misalkan dirasa terlalu besar, teman-teman bisa atur resolusinya menjadi 96 atau 72. Kita kecilkan jadi 96 ya. Kita coba berubahnya berapa di sini ukuran file-nya. Tetap dengan color mode-nya adalah CMYK. Tunggu sebentar. nah ini hasilnya. 16,8 hanya berkurang 1 MB. Oke ini hasilnya. Siap cetak. Oke seperti ini. Kita oke ya. Maka file ini yang dikirim ke percetakan. Ini dengan dimensinya 7000 x 11000 dengan ukuran file-nya 15,7 MB. ini yang dikirim ke percetakan. Untuk desain yang lainnya cara simpannya sama. Dan cara menghapus background-nya juga sama. Ini tanpa background semua. Tanpa background dan tanpa background. Nah itulah teman-teman tutorial bagaimana cara menghilangkan background pada foto bagaimana cara membesarkan gambar tidak pecah dan bagaimana cara menambahkan garis di luar foto dan terakhir bagaimana cara menyimpan siap cetak. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Tetap semangat. tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum selamat menikmati.